Kenali ciri anak mengalami gangguan sensori Ada tujuh kategori fungsi sensorik pada manusia yakni sentuhan, pendengaran, penglihatan bau, gerakan, kesadaran tubuh, dan sensitif atau tidak sensitif terhadap rangsangan Jika salah satu indra ini terganggu, maka pesan sensorik yang dikirim ke otak akan tidak benar dan menjadi kacau Sehingga akan memengaruhi fungsi tubuh anak moms Untuk itu, agar moms lebih waspada, moms perlu tahu ciri-ciri anak yang mengalami gangguan sensori Ada tiga tanda dan gejala gangguan sensori Satu, indra praba Jika anak mengalami gangguan sensori ini, anak mungkin akan menghindari sentuhan, nyari toleransi yang tinggi, koordinasi yang buruk, Membersihkan tangan atau bagian tubuh lainnya sering Menghindari tekstur tertentu dalam makanan, pakaian, atau bahan lainnya Dan pakaian tidak suka memakai tek pakaian, kaos kaki, atau sepatu Jalan jincit atau sering Membersihkan kaki dari kotoran atau saat berjalan di tanah sering harus memakai sandal Dua, indra auditory Jika anak mengalami gangguan sensori ini, anak mungkin akan sangat sensitif terhadap suara dengan frekuensi tertentu Seperti suara gergaji listrik, suara blender, suara bayi menangis, atau suara melengking lainnya Anak juga sangat sensitif dan sangat bereaksi terhadap suara keras Mudah marah atau tampak mengabaikan orang lain Selain itu, anak jadi sering menutup telinga, berulang, bersenandung, atau menyanyi untuk diri Mendengarkan TV, radio, atau lagu pada volume tidak wajar tinggi Adanya hambatan berbicara dan ingin mengabaikan suara orang lain Tiga, indra visual Jika anak mengalami gangguan sensori ini, anak mungkin akan mudah silau atau tidak nyaman dengan sinar matahari atau lampu yang terang Membuka dan menutup berulang pintu atau laci Terus balik lampu dan mematikan Terpesona oleh benda mengkilat atau reflektif seperti cermin dan kaca Sering mengosokkan mata atau menyipitkan mata Gelisah dengan gerakan terdekat di lingkungan Nah itulah tanda atau ciri gangguan sensori pada anak Semoga bermanfaat ya mams Terima kasih telah menonton!